ini tema kita yang kita mau angkatkan adalah eh tentang durhaka kepada orangtua nah punya pengalaman sedikit yang mungkin nanti jadi materi yang mau disampaikan kalau udah ngolong orangtua aku pengen nangis ada-ada masalah kalau kita sebagai anak bohong banget kalau kita nggak nggak pernah ngelawan orangtua ya Pak Ustadz bohong intinya saya banyak salah sama orangtua tapi di sini saya belajar apa masih belajar belajar terus supaya apa tidak seperti yang masuk kita apa lebih baik lagi sama orangtua gitu Pak Ustadz mohon maaf orangtua masih ada Alhamdulillah masih ada tapi pernah berbuat kesalahan gitu yang masalah saat sampai sampai-sampai orangtua kayaknya sampai saya ada aku pernah jadi tapi akhirnya saya minta maaf eh saya sudah maaf sejutnya saya pernah apa Ustadz cuci kaki dan aku minum itu aja aku pernah sampai segitu mungkin lagi nonton bisa ngomongin lu mah bikin gua nangis ini momen ya bukan cuma sekedar saat di TV aja mungkin di rumah juga kita bisa sampaikan maaf kita buat orangtua buat mama sama bapak eh terima kasih sudah menjaga saya merawat saya dan apalagi sekarang saya sudah punya anaknya kalau anak juga deket sama mama saya mungkin Linda mohon maaf yang sebesar-besarnya banyak salah sama mama sama bapak itu kan mungkin saya pernah ngelawan sama orangtua saya minta maaf itu aja dan maafkan anakmu belum bisa membahagiakanmu ya memang kalau udah bicara orangtua memang inilah saatnya kita belajar untuk bagaimana kita menjadi anak supaya berbakti nah Ustadz bagaimana nih seorang anak kewajiban berbakti kepada orangtua seperti apa Iya namanya berbakti berbaktinya seorang anak pada orangtua itu wajib karena sejak orangtua kita sejak kita belum ada kemudian dilahirkan sampai orangtua kita meninggal itu kita biasanya itu malah merusui orangtua terus kita lahir kita disusui disusui ya kalau mempunyai orangtua kita nakal geletakin di pinggir jalan dimakan anjing kan gitu ya orangtua enggak merusui kita mulai kecil dewasa mulai remaja nakal pasti remaja susah sekali dikendalikan biasanya kita itu nyusain orangtua itu juga nangis pada Allah Ta'ala kalau memang beliau sujudnya sudah bagus beliau pasti nangis anak kenapa nakal kenapa nakal padahal ya tidak bisa disalahkan anak yang nakal tersebut sebenarnya ujian bagi orangtuanya agar ketakwaan atau imannya orangtua tersebut itu naik tingkatnya di hadapan Allah Ta'ala nah didoakan aja terus-menerus nah kemudian setelah dewasa mulai nih gunjang ganjingnya hidup itu kan di dewasa nih mau-mau deket dengan merit ini wah kacau sekali milih pasangan salah milih ini salah semuanya salah dan itu nyusain orangtua belum lagi nanti maaf-maaf ini anaknya cewek keluar mal mulu kan gitu ini cewek ini duke mulu kan gitu ini orangtua kan repot mau ngomong di kamu kok pulang malam enggak usah nguruh sama nah biasanya ngomong aja kan begitu padahal kan kamu tuh pulang malam iya mah maafin jarang ada orang itu coba yang sering dukemin tanyain sama orangtuanya ya kamu kok pulang malam pokoknya yang sering dikeluarin maafin aku ya mah tapi enggak pernah kamu kok pulang malam di nutup pintu dera ejepret kan gitu ya berkali-kali nantilah malamak betul Pak Ustadz marah anaknya yang marah bukan orangtuanya yang marah anaknya yang marah nah disinilah sebenarnya dosa kecil dosa kecil yang akhirnya menjadi dosa yang sangat besar itu disini dari siko apa yang yang nanti akan dipetik oleh si anak belum pernah itu dibuka di resikonya itu apa resiko itu buaya sekali dari mulai kalau cewek itu susah dapet jodoh dari mulai cewek kalau sudah punya jodoh dia susah sekali punya ngomongan dari mulai sudah hamil mamanya bisa anaknya cacat meninggal bisa punya anak cacat sampai nanti dilihat nah ini resiko sebenarnya jangan kenapa ini saya bisa cerita karena saya mengalami dengan banyak banyak jamaah yang ngomong dengan saya salah satu contoh momennya saya cerita nih ide anda ada anak anak ada jamaah yang datang kepada saya dia hamil didiagnose oleh dokter ini tengkorak kepalanya tidak ada dan saya berpikir tengkorak kepala ini melindungi otak berarti ini berhubungan dengan cara berpikir yang keras saya bertanya apakah kamu ada masalah dengan orang tuamu dia jawab Iya sebelum saya nikah seri betul betul kamu harus minta maaf tapi untuk tulang tulang kepala ini menjadi ada saya tidak ngerti caranya karena ini hanya Allah Ta'ala tapi paling tidak saya memberikan cerita ini agar kamu itu bisa minta maaf sama ibumu bisa mohon ampun kepada Allah Ta'ala terus saya ngomong nanti kalau lahir kalau Allah sayang sama kamu anakmu akan mati kalau Allah tidak sayang sama kamu anakmu yang seperti itu nanti lahir terus hidup terus dan kamu akan susah terus-menerus kamu akan gerutu terus-menerus Nah itu Allah kalau nggak saya ingat ya kalau Allah sayang anakmu pasti mati betul suatu ketika lahirlah anaknya dan memang betul tulang kepalanya enggak ada sih jadi ginjur-ginjur apa namanya ayam lembek itu beberapa hari kemudian anaknya meninggal betul berarti si Allah Allah ini masih kasih sayang sama si anak ini kamu harus cepat-cepat minta ampun pada Allah Ta'ala kamu harus minta maaf pada ibumu kalau enggak kamu nanti akan setia punya anak kamu akan mati dia juga cerita Iya memang anak pertama saya ini yang kedua anak pertama saya memang sudah meninggal dalam kandungan lah kalau nanti yang ketiga ingat nah ini cerita ini bukan cerita-cerita fiktif ini nyata nyata gitu loh ceritanya jadi ini hal yang harus kita ketahui biar saudara-saudara kita khususnya yang muslim ini memahami kenapa Allah itu menyuruh kita hormat kepada orang tua kalau memanya orang tua itu sudah uzur sudah enggak begitu bisa melihat sudah apa namanya tidak bisa begitu mendengar janganlah kita itu bilang ah dengan orang tua tetap kita bimbing kita tuntun apa yang mau beli kerjakan ayo kita ini karena Pak karena sejak lama kita nyusahin terus belum nanti orang meninggal kita sudah kita memberi diberikan oleh oleh Allah Ta'ala itu diberi warisan mana orang tua itu bisa senang-senang anaknya semua nah disinilah sebenarnya kenapa kita sebagai anak disuruh menghormat pada orang tua iya dan resikonya besar sekali ya sudah saya diusaha sampaikan apabila kita dirhaka sama orang tua kita perlu menghala nafas dengan dosa-dosa yang pernah kita berbuat dengan orang tua kita oleh karena itu buat pemirsa jangan kemana-mana sesaat lagi kita akan kembali Alhamdulillahirrahmanirrahim sobat sejagat kita kembali lagi di bengkel ahlak ya tadi sudah disampaikan resiko itu baru resiko yang diceritakan dalam satu kasus ya dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di bumi Nusantara ini mungkin bukan cuma di Nusantara tapi di seluruh penjuru dunia nah mungkin Meli pernah ngerasain nggak ketika berbuat salah sama orang tua langsung dibalas hari itu juga atau di kemudian hari ini kalau aku bilang kan balasan awal itu cepat atau lambat ya Pak Ustadz ya mungkin kalau aku ngerasa kalau aku ngerasa sekarang ini apa mungkin kemana dulu aku tuh pernah salah sama mama dan akhirnya sekarang ini balasannya tapi aku berpikir seperti itu Pak Ustadz mungkin aku dulu banyak salah sama mama namanya kita anak baru ABG kan lagi apanya Pak Ustadz lagi susah diatur lagi lagi labil lagi labil jadi apa di lawan-lawan gitu kan nah kesini itu baru rasain setelah saya punya anak nih Pak Ustadz baru merasa oh begini jadi ibu gitu rasa kesentaknya semenjak saya punya anak gitu oh ternyata perjuangan ibu itu luar biasa gitu namanya mama mama itu apa ya aduh pokoknya mama luar biasa lah buat aku iya jadi apa ya kalau aku lihat senang anak kami kita namanya orangtua tuh iya Pak Ustadz ya selalu memaafkan walaupun kita udah salah banget gitu kan tapi namanya orangtua nggak pernah mau namanya sama anak tuh nggak tetap memaafkan sebesar apapun salah kita itulah luar biasanya orangtua gitu loh Ustadz sebetulnya ada nggak sih yang dampak langsung gitu saat yang ketika kita undur haka gitu sama orangtua kita entah mungkin ada hal-hal yang akhirnya kita jadi musibah lah kemudian bencana lah atau sakit lah yang langsung kita rasakan saat kita sebelum di akhir tapi di dunia itu iya sebenarnya kan begini ya pada waktu ada musibah dimunculkan oleh Allah Ta'ala langsung dan tidaknya itu kalau saya amati itu tergantung takaran tergantung misop jadi kalau dia itu momennya sekarang itu dia baru marah sama orangtuanya kemudian besoknya langsung ada musibah sebenarnya bukan berarti kemarin dapat marah sama orangtua sekarang dapat musibah bukan itunya tapi sebelumnya dia sudah marah terus sama orangtua nah sekarang dia marah besoknya nisopnya itu pas istilahnya pas dikenainya dia harus dikenainya nah pas pada waktu hari ini marah besoknya itu ya pas hari ini tuh nisopnya tertutup istilahnya musibah diberikan sama Allah Ta'ala dan jangan lupa musibah ini bukan berarti dosa besoknya diampuni oleh Allah Ta'ala belum tentu kalau mamanya kita mengacu pada salah satu ayat mamanya wama asrobakumim musibatin fabi makasabat sa'itiku artinya apa apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri kalau ayat ini sudah menceritakan buah tangan berarti tidak ada ampunan belum ada ampunan ini disini jadi Allah memberikan nih musibah ini dari kamu ini yang berbuat istilahnya kalau seorang itu bekerja rajin ikhtiarnya kuat doanya bagus kalau dia diberi rezeki oleh Allah Ta'ala itu hasilnya istilahnya tapi ya sama kalau dia marah terus sama orangtua mau ngomel mau marah ngomel marah marah ngomel ngomel dan pas nisopnya dapatlah dia musibah nah musibah ini mengingatkan bahwa jangan kamu ulangi lagi sebenarnya iya jadi disinilah istilahnya kalau Allah menyuruh apa namanya senantiasa memohon ampun kepada Allah Ta'ala senantiasa meminta maaf makanya kalau diceritakan kalau itu menghilangkan dosa belum karena dia tidak memohon ampun kepada Allah Ta'ala belum minta maaf sama orangtuanya gimana Allah mau mengampuni kan gitu umpamanya begini kita mau pergi ke monas dari sini kalau kita hanya berangan-angan kapan sampai ke monasnya orang ikhtiarnya belum kan gitu ya jadi harus ada ikhtiar harus ada usaha harus ada usaha untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala dari dosa-dosa yang sudah puluhan ratusan atau bahkan ribuan emosi yang dilontarkan kepada orangtua ini ada ke orangtua nanti ada dilihat kalau sudah ini masih kecil suatu ketika ada dosa pada orangtua yang akan menjadikan apa namanya kebinasaan kita wala tulku biaidikum ila tahlukat dan janganlah kamu ini jelas menjerumuskan dirimu melalui perbuatanmu ke dalam kebinasaan jadi sebenarnya ada perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan terus-menerus yang akhirnya kita binasa bukan kita ada orang yang binasa karena ini binasanya karena dia tidak jalannya yang dia cari itu nah sebelum ini sebelum binasa ini terjadi mohon ampunlah kepada Allah minta maaflah kepada orangtua dia minta maaf sama orangtua tulus nggak cuma sekali berkali-kali habis sholat berjamaah minta maaf kemudian sama Allah Ta'ala nggak lupa istilahnya mulut itu senantiasa basah lidah itu senantiasa basah itu mohon ya Allah jika selama ini aku nyusain orangtua saya jengkel saya emosi dengan orangtua jika itu dosa besar ya Allah ampuni saya dan itu dilantunkan setiap kali kita sholat setelah kita sholat disitulah mulai kelihatan bahwa kita ada dalam jalan Allah Ta'ala nanti baru kalau dilihat oleh Allah Ta'ala tulus doanya juga runut ikhlas tidak ada gerundelan apa-apa mulai dosa dari orangtua yang diperbuat orangtua dulu mulai dihapus sama Allah Ta'ala dihapus nah kan ada ikhtiarnya istilahnya kalau kita dari sini ke monas kita ada ikhtiar kalau kita udah usaha menuju ke arah monas nah mulailah jalannya diperdekat dengan monas mirip sebenarnya jadi kita tidak bisa tidak bisa apa istilahnya orang Jawa awur-awuran dalam bersikap atau berperilaku dengan orangtua ataupun pada yang lain